Betapa krisis kepercayaan anak bangsa Indonesia terhadap bidang kesehatan hormat Apa ibu daya keliling mengobati banyak orang yang memang ternyata kalau saya sendiri sih melihatnya Oh masyarakat kita tuh terkait dengan hak untuk sehat masih jauh terpenuhi Makanya ketika ibu daya datang mereka berbondong-bondong Nah melihat fenomena ini gimana ibu? Waktu acara pelantikan jauh sebelumnya ada teman mengatakan Apakah tidak kita undang beberapa pangkalimah kita termasuk ibu daya Semula saya mengeluarkan segmen Saya konsentrasi terhadap sambutan saya Terhadap figur saya Terhadap makna nama saya Karena saya tentu akan lebih memberikan penguatan secara pribadi Diri saya selain penguatan oleh teman-teman Silahkan untuk memutuskan Konon 10 hari sebelum tanggal 14 Tanggal 4 atau 5 Sebelum saya ikut sama Nasanta ke NTT Seksi acara mengatakan kepada saya Kita fokus pada acara pelantikan Setuju? Walaupun sesungguhnya ada Diri pribadi saya ya Kenapa harus ada yang lain Nanti perhatian kan beda Tentang ibu idak bagaimana? Ada yang menghubungi? Nggak Nanti saja kita acara tersendiri Terima kasih Kalau minta pendapat saya Sebagai perempuan yang ditopokkan Berbondong-bondong orang mendatangi ibu idak Berbondong-bondong orang berebut untuk mengundang ibu idak Kalangan bukan kalangan bawah saja Tapi juga kalangan atas Dan semuanya itu viral Tibalah saya melakukan perenungan Satu Kesimpulan saya Betapa krisis kepercayaan Anak bangsa Indonesia Terhadap bidang kesehatan hormat Yang kedua Biaya kesehatan di Indonesia Dikatakan makna Maka mencari yang gratis Yang ketiga Kita punya Tuhan Ibu idak juga ciptaan Tuhan Dari faktor pertama Dan kedua tadi Untuk mengaminkan yang ketiga ini Tentu Tidak ada yang menyerahkan jiwanya kepada Tuhan Sebagaimana dia ditakdirkan oleh Tuhan Diciptakan oleh Tuhan Ini Ini sebuah Kenyataan filsafat ini Ya betul sekali Kita yakin kita diciptakan oleh Tuhan Saya juga bisa mengatakan Saya punya keahlian Bapaknya sudah punya nama Begitu kan Tetapi Dengan tiga faktor ini tadi Tidak mungkin saya lakukan Sebenarnya kata kuncinya yang ketiga ini Perpaduan mental yang pertama Dan kedua Ya betul sekali Tapi memang Itu tepat sekali Berarti potret Kepercayaan terhadap Dunia kesehatan kita Berkurang Tapi mungkin yang lebih Dekat adalah Karena Biaya Rumah sakit Atau biaya untuk kesehatan Itu sangat mahal Ya karena ini kan ada korelasi Iya betul Kepercayaan ini Karena korelasinya kepada angka kan Rupiah Iya Tetapi kalau ini Bisa digratiskan Dan dalam pelaksanaan Di medis kita juga Tidak membedakan Antara Kasta Ada kelas PPIP Dan seluruhnya Tapi mempunyai semua Mungkin tidak tergoyahkan Sehingga Mengimani Tuhan ini tadi Akan semakin kuat Betul Ya walaupun Saya sendiri ya Tidak ada yang menantang Untuk kematian Gitu kan Pasti berusaha Betul Cukup luar biasa Karena kalau kita bicara Tentang dayak itu Tidak akan Habis-habis Kita kupas Karena begitu Kayanya Akan Berbagai Ilmu pengetahuan Yang datang dari situ Kemudian banyak Fakta Dan data Yang Emang Mungkin selama ini Tidak dikeluarkan Tidak ada yang menggali Termasuk Resep Awet muda Resep cantik Resep cerdas Resep tetap Mereka Begang teguh pada Adat istiadat Dan ini kan Karena kalau saya lihat Daya ini Agak Kuat Daripada Suku-suku lain Yang gampang tergeser Dari pertanyaannya Tadi Mas Anak bangsa ini Perlu penguatan Kesehatan mental Nah Betul Itu yang paling penting Tapi kalau dari kacamata Perempuan dayak Ibu terkait dengan Perkembangan teknologi Khususnya Perkembangan teknologi Informasi ya Social media Ini Banyak positifnya Atau Justru jendela negatif Untuk Mungkin Para perempuan Yang ada di daerah Saya Percermin Dari keluarga saya Dan dalam Statement Di biodata Saya juga Seorang Jurnalis Senior Ibu Christine Samad Yang menulis Disitu Mengatakan Menurut Seorang Nyelong Simum Perkembangan Teknologi Harus diikuti Dan harus Dipadukan Dengan Adat Istiadat Yang dia Anur Bahwa Bahwa IT itu Memang harus Dikuasai Tetapi Kata kuncinya Apakah Negatifnya Lebih banyak Atau Positifnya Itu ada Dalam Pendidikan Keluarga Kalau Keluarga Itu Sudah Biasa Disiplin Tanpa Mengatakan Harus Dengan Nada Tinggi Jam Tidur Jam Belajar Jam Istirahat Jam Pegang AP Maka Saya yakin Semuanya Akan Berjalan Dengan Baik Jadi Termasuk Stunting Pola Asuk Pengaruh Dari IT Itu Tidak Lepas Dari Kesetakatan Keluarga Kalau Ibu Dan Ayah Mengatakan Ada Jam Makan Anak Maka Tentu Secara Otomatis Ini Jam Makan HP Ini Lepas Tapi Jika Keluarga Itu Suami Istri Juga Dijam Makan HP Di Sebelah Piring Ya Apa Yang Dikatakan Oleh Anak Dan Curi Jadi Menurut Saya Dan Yang Saya Alami Saya Bisa Seperti Ini 80% Itu Adalah Pendidikan Dalam Keluarga Pendidikan Dalam Keluarga Adalah Adat Istiadat Selama Adat Istiadat Itu Dipegang Maka Apapun Pengaruh Yang Negatif Itu Bisa Dikalaukan Nah Dengan Demikian IT Itu Menurut Saya Adalah Hal Yang Positif Dan Harus Dikuasai Tetapi Ada Tempatnya Dan Semua Ada Waktu Kata Kuncinya Adalah Pendidikan Dalam Keluarga Atau Statmen Ayah Saya Waktu Kami Remaja Sampai Kami Menuntut Ilmu Pisah Dengan Orang Tua Saya Mendidik Kalian Lebih Banyak Di Dalam Rumah Dari Di Luar Rumah Waktu Itu Tidak Ada Tidak Taksi Juga Tidak Ada Maknanya Adalah Betapa Banyak Tawaran Yang Negatif Di Luar Rumah Karena Di Dalam Rumah Ini Semua Doa Semua Harapan Dan Semua Hal Yang Positif Begitu Saya Berumah Tangga Merenung Makna Ini Dan Mereplikasi Kedalam Didikan Anak Anak Saya Ternyata Benar Seandainya Pun Anak Saya Mondok Kuliah Tetapi Ada Induk Semang Artinya Dia Tidak Bebas Begitu Saja Tapi Ada Yang Mengingatkan Jam Belajar Atau Tujuan Utama Puji Tuhan Jadi Kesimpulannya Didikan Tadi Dari Ayah Saya Turun Ke Anak Saya Anak Saya Menurunkan Kepada Anak Sampai Hari Ini Anak Saya Yang Tertua Itu Kalau Makan Siang Itu Adalah Bawa Bekal Atau Pulang Kerimah Karena Makan Itu Bagi Orang Dayak Adalah Kehidupan Nah Saya Kalau Mas Tanya Dengan Beberapa Sekretaris Ataupun Stab Saya Di kantor Selama Saya Menjabat Ya Barangkali Seorang Direktur Atau Seorang Pejabat Yang Kadangkala Membawa Masakan Dari rumah Untuk Makan Bersama Stab Ada Makna Yang Dalam Disitu Bahwa Jam Makan Kita Bisa Bersama Sama Bisa Obrol Yang Santai Dan Kualitas Yang Dimakan Pun Jelas Lebih Dari Itu Adalah Penghematan Sehingga Saya Seorang Direktur Atau Asbet Yang Memang Tidak Banyak Waktu Untuk Keluar Jam Makan Seingat Saya Dari Tahun 2007 Saya Menjabat 2005 Menjadi Tenaga Ahli Sampai Dengan Tanggal 2 November Saya Hanya Dua Kali Duduk Di Kantin Tidak Sampai Ingat Hanya Dua Kali Satu Kali Saat Ada Kantin Dharma Wanita Yang Juga Saya Adir Memberikan Support Untuk Menikmati Dan Saya Ingat Betul Menunya Adalah Buras Kemudian Yang Kedua Kali Karena Saya Butuh Istirahat Sedikit Tahu Apa Yang Terjadi Yang Dimatang Staff Saya Kami Sama Sama Untuk Menikmati Di Kantin Jadi Saya ingat Betul Dua Kali Selebihnya Seandainya Saya Ketingin Ya Dibawa Kedalam Ruangan Jadi Apa Yang Kita Lakukan Berdasarkan Adat Istiadat Kita Menjadi Modal Utama Nah Itu Yang Dikatakan Junior Saya Sekarang Ibu Lina Yang Dirjen Untuk Pengembangan Ekonomi Di Pedesaan Termasuk Pak Yoga Suprayoga Hadi Yang Di Selon Satu Di Sekretariat Wapres Berkomentar Begini Keseharian Ibu Nyelo Yang Saya Tahu Sebagai Staff Langsung Saya Selon Dua Saya Kata Pak Yoga Adalah Seorang Perempuan Yang Kokoh Dan Pendirian Ini Kan Tergambar Pendirian Itu Kan Karakter Adat Didikan Dalam Rumah Ibu Lina Kemarin Mengeluarkan Statement Wajar Ibu Nyelo Menjadi Pimpinan Perempuan Dayak Karena Keseharian Kehidupan Ibu Nyelo Tidak Lepas Dari Penampilan Sebagaimana Orang Dayak Dan Setiap Kali Orang Ingin Tahu Siapa Ibu Nyelo Dia Selalu Memperkenalkan Diri Bahwa Saya Adalah Perempuan Dayak Yang Ada Di Kementerian Atau Dengan Perkataan Lain Saya Selalu Mengatakan Kepada Setat Kalau Tamu Dari Kawasan Timur Indonesia Papua NTP NTP Kalimantan Kalau Ingin Jumpa Dengan Seorang Pejabat Kebetulan Pejabatnya Tidak Berada Di Tempat Saya Ada Silahkan Sekuriti Membawa Keruangan Saya Karena Kalimantan Kulit Hitam Rambut Keriting Identik Dengan Tamu Nyelong Sini Artinya Itu tadi Adat Istiadat Empati Terhadap Waktu Orang Yang Sia-sia Bahkan Saya Tidak Pernah Ada Tamu Yang Sampai Berjubel Tapi Semuanya Ditata Yang Dikatakan Oleh Bu Pasto Kemarin Ketua Wanita Indonesia Keren Ibu Nyelong Adalah Bekerja Detail Staf Saya Juga Mengatakan Ibu Dir Adalah Seorang Direktur Yang Detail Karena Saya Sangat Empati Dengan Staf Mungkin Teman-teman Saya Saya Kasian Kalau Mereka Tidak Mampu Melaksanakan Tugas Jadi Saya Harus Turun Tangan Untuk Mengetahui Apa Persoalan Mereka Itu Yang Dikatakan Detail Yang Sesungguhnya Banyak Juga Kepemimpinan Teman-teman Itu Tugas Dia Sudah Dia Harus Bertanggung Jawa Tapi Saya Ada Detail Misalnya Saya Kasih Setengah Jam Kok Belum Datang Juga Saya Minta Sekretaris Saya Apa Persoalannya Tolong Bawa Dia Kemari Sehingga Kepemimpinan Itulah Yang Terkesan Sampai Dengan Hari Ini Yang Mereka Mengatakan Mempunyai Kesan Tersendiri Ciri Kepemimpinan Dayak Yang Memang Perlu Dibatakan Nanti Nanti Saya Kasih Nomor Junior Junior Dan Pimpinan Saya Yang Masih Sampai Dengan Hari Ini Mengatakan Kepemimpinan Ibu Nyelo Menggambarkan Kepemimpinan Dayak Rumah Bentang Yang Empati Terhadap Persoalan Orang Lain Dan Tidak Ada Cacat Celanya Itu Yang Lebih Penting